Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Subfogo semua dimanapun kalian berada Semoga Subfogo dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas ya Baik Subfogo Untuk konten kali ini kita akan tunjukkan ke Subfogo Sekalian kita akan pengurasan nih Di depan kita sudah ada Baskom Di sini berisikan burayak Burayaknya ini sudah masuk di pas di satu bulanan sepoh Jadi hari ini kita akan kuras dan pindahkan tempatnya dari Baskom ke kolam strofom Nah itulah progres di PPM Beta Tahap-tahapan dari burayak Dari kolam Baskom terus naik ke kolam strofom Pas di umur 2 bulan terus terakhir nanti masuk di kolam kulkas sepoh Oke, kalau gitu jangan kemana-mana sepoh Jangan lupa yang baru bergabung atau yang baru mampir di channel BPM Beta Jangan lupa ditekan tombol subscribe sepoh ya Oke, kalau gitu kita langsung cek ikannya sama-sama Yuk, let's go Oke sepoh ku Nah ini dia nih ikannya nih Tuh ikannya Yang kita dapatkan itu di umur satu bulanan itu seperti ini sepoh Biar jelas ya Di sini gua pakai rang-rang besi ya Dan agak bolongnya itu agak gede Nah, gini sepoh modelnya nih Tuh Saya isikan yang kita dapatkan di satu bulan Ini umur satu bulan ya Lebihnya itu tidak terlalu jauh amat Mungkin lebih dua hari, tiga hari ya Nah, ini dia nih tanggal lahirnya sepoh Itu tanggal lahir ikan yang kita Akan pindahkan di hari ini Nih, kita pakainya itu Apa namanya Kertas Terus kita bungkus Mungkin teman-teman breeding juga sudah tahu ya Kalau ada dibungkus-bungkus begini Itu biasanya tanggal lahir Ini dia nih sepoh tanggal lahirnya nih Tuh Dia itu Terhitung dari hari Senin 15 Mei 2023 Jelas nggak sepoh ya Nah, sehari ini kita akan pindahin Ke kolam Stropho Oke sepohku Sebelum kita melakukan pengurasan Sebelum kita pindahin Burayak yang ada di Bascom ini Ke bascom kecil ini Buat kita tuang di Stropho Di sini PPM sudah siapkan ini lagi nih sepoh Tuh Ini adalah tanggal lahir yang pas lahirnya di tanggal 15 Dan penuangan kesterofonya itu Tanggal 17 Nanti satu bulan ke depan kita akan pindahkan ke kolam bak kulkasnya sepoh Nah, inilah yang kita lakukan disini sepoh ya Untuk melihat perkembangan burayak tersebut Jadi, tanggal yang kemarin nih Ini dia nih Kita akan ganti dengan label baru sepoh Tapi tanggal 15 nya tetap ada Untuk mengetahui Tanggal lahir atau Kelahiran dari burayak yang kita akan tuang ini Dan pemindahannya itu di tanggal 17 di hari ini Ke sterofonya Nanti satu bulan ke depan kita akan melakukan pemindahan ke bak kulkas Biasanya Tiga bulan setengah baru kita melakukan sortir sepoh ya Oke Ini dia nih yang kita lakukan Kita masukkan dulu Kita siapkan ini Karena ini salah satu hal yang penting juga nih sepoh ya Penting juga nih Buat kita Biar kita tidak pusing nanti Dan tidak mengira-ngira tanggal lahirnya itu tanggal berapa Gitu kan Nah, gitu sepoh Oke Kalau gitu saya akan siapkan ini Dan akan kuras ikannya Nih, udah selesai nih sepoh ya Nih, udah selesai, kelar Ini kita akan simpan di sterofong Dan selanjutnya Saya akan kuras ikannya Namun disini tidak akan saya Sud di pengurasan Takutnya videonya kepanjangan Nanti habis pengurasan Baru kita sud kembali Langsung pas di penuangannya sepoh Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Yuk, saya kuras dulu sepoh ya Baik sepohku Ini sudah kita melakukan pengurasan Kita sudah ambilin burayak yang ada disini Dan kita sudah pindahkan ke Bascom kecil ini sepoh Nah, biar kita mudah pengangkatannya ke sterofong Jadi kita pindahin dulu Dan Baru kita angkat Dan disini sudah kita Sediakan juga Tanggal lahir dan tanggal pemindahannya Dari kolam bascom ke kolam sterofong itu Oke, kalau gitu Yuk kita ke kolam sterofongnya sepoh Oke, sepohku Ini dia burayaknya Sudah kita masukkan ke kolam sterofongnya Atau bak sterofongnya Nah, disini sebelum penuangan Kita melakukan tahap aklimasi dulu sepoh ya Biar suhu di kolam bascom ini Sama dengan suhu di kolam sterofong ini Nah, ini dia nih Itu sepoh ya Nah, ini tanggal lahirnya Ini ikannya akan kita tuang Baik sepohku Di dalam proses aklimasi ini Kita biarkan saja dulu Beberapa menit ya Baru kita melakukan penuangan Nanti kita kembali lagi ngesetnya sepoh Di saat proses penuangannya Oke sepohku Ini saya rasa aklimasinya sudah Agak lama ya Jadi kita akan melakukan penuangan Tapi di PPM itu Sebelum melakukan penuangan Biasanya kita harus Sediakan dulu pakannya nih sepoh Kasih pakan terlebih dahulu ya Disini kita menggunakan kutu air Jenis kutu air ini adalah Moina Makrokopah Ya Nah, terus kita Tebar aja kutu airnya ya Tebar Di sisi-sisi Biar nanti Burayaknya itu Pas kita tuang Dia tidak langsung Mengalami Stress sepoh Jadi Hidangannya sudah ada Pakannya sudah tersedia Pas kita tuang Langsung Bertemu dengan pakannya Oke Kalau gitu Mari kita lakukan penuangan sepoh ya Jadi saya rasa Sudah selesai Aklimasinya Dan pakannya sudah pada Sedia tuh Ini di bawah nih Tuh Sudah siap dimakan nih Oleh sang berayak Tuh Oke Nah Oke Sampuku kalau gitu Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Semoga berayak ikan Yang satu bulan ini Bisa kita dapat hasilnya Di Tiga bulan nanti Kita akan melakukan Proses Pembesaran di kolam Stropom ini Selama satu bulan juga Jadi Di tanggal 17 Juli nanti Kita akan Pindahkan ke kolam Kulkasnya Oke Ini dia ikannya nih Sudah turun nih Nah Itu dia sepoh Seperti yang kita Ucapkan tadi Kalau pakannya sudah sedia tuh Dia langsung makan tuh Tuh Dia langsung nikmati Pakan yang sudah kita Berikan Sorry sepoh ya Disini agak kasih loh Baik sepohku Saya rasa cukup Sampai disini dulu Dan semoga Ada yang bisa dipetik ya Di konten kali ini Buat teman-teman Khususnya untuk Yang pemula nih sepoh ya Dan PPM harap juga Ada masukan dari teman-teman Oke kalau gitu sepoh Cukup sampai disini dulu Saya pamit undur diri Di next video Thank you for watching Maaf jika ada salah kata Salam Cupang Loper Indonesia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh